Ada musik indah dari Angklung dan setelahnya setelah sekitar pukul 12 atau maksud kami sekitar pukul 13 lewat 30 setelah selesai makan siang tadi Raja dan Ratu langsung menyambut klub pendukung sepak bola Persib Bandung atau tepatnya adalah Viking. Nah disini ini adalah ada kaitan antara sejarah Swedia dan Viking yaitu supporter klub Persib Bandung. Dan seperti apa tadi kunjungan atau pertemuan dari klub Viking dan Raja dan Ratu ini saya akan bertanya langsung dengan Kang Yana Umar, Dirijen Supporter Persib Bandung. Kang Yana, halo apa kabar? Halo, halo. Tadi gimana nih ketemu sama Raja dan Ratu perasanya seperti apa? Senang, senang sekali sebagai Raja dari Swedia datang ke Bandung berkunjung ke Indonesia terus ke Bandung terus ingin tahu Viking yang di Bandung katanya supporter ya sangat luar biasa berarti dia sudah mengetahui kalau di Bandung itu ada nama Viking juga walaupun netapannya cuma supporter. Iya siap. Tapi ini katanya pertama kali ya bertemu dengan kenegarawan lain, negara lain? Iya, semua umur baru sekarang. Baru sekarang ketemu sangat luar biasa. Tapi mau tahu nih tadi pada naik apa? Kata jumlahnya puluhan ya tadinya dari Viking ya? Kalau sebenarnya kalau mau mungkin bisa ribuan ya tapi karena dibatas tidak boleh jadi kita ngambil ketua-ketuanya aja. Satu distrik, satu ketua ya kita ambil. Totalnya ada 60-an. Jadi itu juga bukan dari Bandung aja, dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, di Garut, di Tasik, Ciamis. Sejauh balet kita onang ke sini. Tapi satu orang, satu distrik, satu. Makanya datang itu ada yang pakai mobil, ada yang pakai kendaraan, motor supaya cepat. Cikampek datang ke sini soalnya dikasih taunya cuma dua hari. Peking ketemu sama Viking supporter versi. Ratunya itu yang minta minta ketemu. Oh gitu, jadi udah dari Jawa Barat dan naik kendaraan sendiri ya kan? Nah tadi ketemu ini sempat ngobrol nggak? Ngobrol sedikit lah. Apa ngobrol? Ngobrolnya mah, kenapa ada Viking di sini? Lalu di jalan-jalan sama anak-anak bahwa ini Viking supporter bukan suku yang di Sweden itu. Oke, nah tapi mau nanya nih, Kang Yana sendiri tahu nggak sih ada hubungannya Viking dengan Viking yang di sini? Viking yang dari sejarah Sweden? Hubungannya nggak ada, tapi hubungannya, justru kita yang mengambil nama Viking dari Sweden. Karena si Viking itu kan saya juga banyak baca sejarahnya. Banyak sejarah tentang Viking yang asli seperti apa. Kita ngambil Viking itu bukan artian buat kita itu, tapi jiwanya, jiwa pemberaninya, terus jiwa pantang menyerahnya, patriotnya, salah penakluknya itu yang kita ambil. Jadi bukan Viking singkatan, tapi perisapannya itu yang kita ambil. Jadi sebagai pemberani lah gitu, itu yang kita ambilnya. Sebagai supporter ya harus seperti itu gitu. Jadi sebuah harapan, supporter supaya pemberani gitu ya, Kang? Iya, jangan, jangan, apa, jangan, kalau orang besar Sundama jangan komeok sama yang dipacok gitu. Jadi harus berani gitu. Benar, benar, benar. Tapi tadi katanya tuh kasih souvenir ya, Kang? Kasihnya langsung ke Raja Ratu? Saya ngasih souvenir, anak-anak ngasih souvenir dari kita ke ajudannya, karena katanya nggak boleh kalau langsung ke Raja dikarenakan, ya mungkin ada aturannya ya mungkin ya. Iya, ngasih apa sih, Kang? Kita ngasih kaos picking, kita ngasih souvenir plakat, terus ngasih jam, terus ngasih satu lagi, ngasih sal buat, ya buat ditaruh di sana. Jadi kan, wah, Viking supporter yang di Bandung ternyata sudah nyampe di sini, sebenarnya ada, ada di kerajaannya gitu kan. Jadi buat kenang-kenangan ya? Iya, mungkin beberapa ribu tahun nanti bakal ketahuan oh, pada kesini gitu. Padahal supportnya aja yang di situ. Iya, benar, benar, benar. Tapi tadi ngobrolnya cuma sedikit ya, ada harapannya nggak nih setelah ketemu Raja dan Ratu Seperti itu? Harapannya saya, mungkin kalau harapan saya sebagai supporter-supporter ya, sebagai supporter versi, berasal makan Viking, ya mungkin dari pihak kerajaan kita bawa aja itu harapannya, bawa aja beberapa orang buat KSWD ini, studi banding tentang supporter. Waduh, jadi jangan. Iya, seharusnya mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan mendengarkan lah Raja-Rajanya, mengetahui bahwa kita juga ingin tahu kan ke sana ya, seperti apa aslinya, Viking aslinya, kayak sejarah yang sebenarnya kan di sana. Jadi ingin tahu juga gitu kan. Makanya mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan ada studi banding lah ke sana gitu. Langsung ketemu di Sweden, iya, nah ini kerajaan saya, ini sepak bolanya di Sweden seperti ini. Ini timnasnya, ini klubnya. Siap, jadi udah kasih souvenir, dan kalau bisa langsung studi banding tentang sepak bola ya, Kang ya. Siap, siap, siap. Saya kasih souvenir, dia ngasih saya jalan-jalan ke sana. Tiket pesawat. Iya, pesawat. Nuhun pisang. Iya, sami-sami. Kang Yanak. Makasih banyak, semoga benar-benar terwujud. Dan untuk agenda Raja dan Ratu Swedia, akan melanjutkan langsung menuju alun-alun, lalu juga ke Museum Konferensi Afisi Afrika, dan terakhir akan menuju ke Gedung Institut Teknologi Bandung, untuk melaksanakan pertemuan yang dihadiri, tak hanya dari pemerintah, namun juga ke demisi, dan juga yang terakhir dari pengusaha bisnis. Kembali ke studio. Terima kasih Nadine Utomo, ternyata agenda Raja Swedia di Bandung masih panjang ya. Masih panjang.